Anda kembali dalam Breaking News Pemirsa, kita akan simak kembali. Ini ada keterangan pers dari Pak Frans Barung Mangira, Kabupaten Mas Polda, Jawa Timur. Terkait dengan perkembangan terbaru, kasus atau aksi bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Rekan-rekan media yang kami hormati, 10 menit lalu saya menghubungi rekan perlindakan kami yang di lapangan untuk melakukan update. Ternyata bukan 8 yang sudah kami sampaikan sebelumnya, tetapi ada 13 penindakan untuk melakukan antisipatif ya, dalam rangka kita melawan gerakan teroris yang ada di Jawa Timur ini. Ini membuktikan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia konsen terhadap penegakan hukum, konsen terhadap pemberantasan teroris dan tetap tegar apapun yang terjadi. Kita tidak akan goyang terhadap situasi ini, sehingga kita melakukan penindakan pada hari Senin, dini hari, jam dimulai dari jam 2.30 sampai dengan hari ini, hari Senin, jam 17 kurang 15. Kita melakukan penindakan terhadap 14 orang yang akan melakukan kegiatan teror. Empat orang kita tembak mati, kita lumpuhkan karena situasional melawan petugas dan situasi di lapangan. Empat ini berada semua di wilayah Sidoarjo, termasuk Anton yang semalam. Dan sembilan, ini tersebar di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Total dari penindakan kita hari ini, ya karena jam 20, jam 2.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 17 kurang 15 ini masuk, masih satu hari hari Senin. Ini empat belas orang. Sembilan ditangkap hidup dan empat kita tangkap dalam keadaan meninggal dunia. Maaf, maaf. Tiga belas ya. Empat kita tangkap meninggal dunia, sembilan kita tangkap dalam keadaan hidup jadi tiga belas. Mohon maaf, sembilan kita tangkap hidup, empat kita tangkap meninggal dunia. Jadi total adalah tiga belas. Empat semua ini berada di wilayah Sidoarjo yang kita tangkap meninggal dunia. Sembilan itu di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Nah untuk sasaran di mana, nama dan lain sebagainya kami tutupi untuk sementara rekan-rekan. Kita akan tetap terus update, baik identifikasi maupun penindakan yang terjadi di lapangan nantinya. Akan kami sampaikan kepada media satu jam lagi. Terima kasih. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.